Memang disitu tidak pernah kami menyebutkan nama artis, cuman inisial apa namanya nama restoran. Dan inisial restoran yang disebutkan pun, aku pasti setelah syuting selesai, aku konfirmasi ke Dede Roy sama Evin. Tidak ada sama sekali, demi Tuhan tidak ada menyangkut paut dengan usahanya Pak Polupen dan keluarga. Jadi aku berharap ini akan ada tindakan tegas lah ya. Karena aku tahu enggak satu dua orang karyawan dari Koko, dari Bizarwenda juga. Banyak sekali yang menjadi korban nanti. Tapi sempat ketika isu bakalan dilaporin macem-macem. Baru tadi aku dengar dari Koko. Baru tadi banget di backstage kan. Ini jangan kaget deh kalau misalkan apa-apa. Seriusan kataku. Aku baru tahu banget sih ternyata ada memang, ya itulah ya aku sebenarnya sih korban. Karena video aku yang sebenarnya tidak pernah menyebutkan nama artis itu di edit-edit seperti itu. Jadi ya kalau Koko memberikan atau melakukan tindakan tegas aku sih. Tapi waktu bikin konten Youtube itu memang tujuannya sedang usaha-usaha gitu enggak sih? Oh enggak, sebenarnya sih kita lagi ngobrol-ngobrolin aja gitu kan. Yang casual aja, penglihatannya Roy, penglihatannya Evin. Aku juga mencoba untuk mensinkronkan aja gitu. Terus kebetulan lagi ngomongin soal makanan. Aku kan memang tidak pernah scripted di Youtube. Aku memang ngobrol santai aja gitu. Spontan gitu ya? Spontan aja. Terus makanannya enak. Dan biasanya kan kalau misalkan makanan enak buat mereka yang punya kelebihan. Berarti tempat yang kita lagi ngomongkrong itu enggak pakai kesubahan. Tapi dari koruben juga memang enggak ada masalah ya. Tahu, paham tujuan dari koruben. Iya sih, dan tadi Koko juga ada bilang sama aku kalau ya aku naku sih enggak ada salah gitu. Karena memang di situ inisial restoran ya. Bukan inisial nama artis gitu. Dan aku pun tahu yang dari dua inisial restoran itu tidak ada, aku bisa jamin, tidak ada yang menyebutkan usahanya Toko. Bahkan episode setelahnya sekitar a week after, itu kita ngebahas lagi kan tentang rumah-rumahnya celebihis. Dan aku memang tekankan sama Evin. Evin ngebahas soal yang kemarin. Ini jauh dari kasus ini ya. Ngebahas soal yang kemarin nih kataku. Jadi Evin bisa menjamin ya kalau usahanya mau ruben keluarga itu enggak ada hubungan. Aku juga enggak ngerti ya kenapa aku menanyakan hal itu. Oh iya, ada penangkasan juga waktu itu ya. Mungkin ada feeling kali ya. Dan memang episode itu Evin udah menyampaikan enggak ada hubungan sama sekali. Koko enggak. Ya Koko mah orangnya Tuhan banget ya. Baik, sweet ya. Spiritual banget dia mah. Dan aku tahu banget. Aku manggilnya Oma sih. Oma itu orangnya percaya ketika kita baik, kita dapat kebaikan juga. Itu aja sih. Karma. Tapi waktu pertama denger obrol ucapannya si Roy sama Dede sama si yang itu lagi, si For Rubennya sendiri gimana tuh? Kan nyebut inisial G dan R gitu. Ya aku sebenarnya sih mungkin gini, hari ini tuh aku enggak tahu agendanya dari Roy seperti apa. Tapi aku bisa panggil.